Halo Soccer Mania kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua selamat menyaksikan Bruno Fernandes ganti nomor punggung di Manchester United Bruno Fernandes memakai nomor punggung 18 sejak dibeli MU pada bursa transfer Januari tahun 2020 Pemain asal Portugal itu mewarisi nomor punggung salah satu pemain legendaris United yaitu Paul Schools Nomor 18 sejatinya bukan nomor idaman yang ingin dipakai Fernandes Memain 26 tahun itu lebih senang jika memakai nomor punggung 8 Hanya saja Bruno Fernandes tidak bisa memakai nomor punggung tersebut Sebab sudah ada Yuan Mata yang memakainya Namun dikutip dari The Mirror Fernandes kini punya peluang untuk memakai nomor punggung 8 mulai musim depan Sebab Mata akan dilepas karena kontraknya habis pada Juni tahun 2021 nanti Didier Desem memburu rekor gila di Euro 2020 Didier Desem bisa jadi orang pertama di dunia yang menjuarai Eropa dan Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih Untuk mencapai rekor tersebut Desem perlu membawa Perancis juara Euro 2020 Sewaktu masih aktif sebagai pemain Desem pernah membantu Perancis menjuarai Piala Dunia 1998 dan Euro tahun 2000 Desem kemudian mempersembahkan gelar Piala Dunia 2018 saat melatih timnas Perancis Peluang Desem menurunkan rekor gogel tersebut terbuka lebar Perancis merupakan unggulan utama untuk menjadi juara Piala Eropa 2020 Didier Desem bakal masuk buku sejarah Andai Les Plus berhasil menjuarai ajang 4 tahunan tersebut Eden Hazard akan 100% bertahan di Real Madrid Dua musim pertama Eden Hazard di Santiago Bernabu tak sesuai harapan Cidera dan kurangnya performa membuat dia gagal memenuhi ekspektasi ketika didatangkan dari Chelsea Selama dua musim memperkuat Real Madrid Hazard tampil 43 kali untuk klub di berbagai ajang kompetisi Dan menyumbang 5 gol dan 8 asis Muncul spekulasi bahwa Los Blancos bisa mengurangi kerugian mereka Namun Cortois memberi dukungan kepada Hazard rekan senegaranya untuk bertahan di klub Saya 100% yakin dia akan bertahan Dia tidak ingin pergi Hanya Pers Madrid yang menulis tentang keinginannya untuk pergi Ujar Cortois dikutip Li Soir Momen tak terlupakan buat Mohamed Salah di musim ini Salah menutup musim ini dengan status pencetak gol terbanyak Liverpool Memain 28 tahun itu menuraikan 31 gol dari 51 penampilan di semua kompetisi Kelontoran gol yang disumbangkan Mohamed Salah Rupanya tak cukup mengantarkan Liverpool meraih gelar di musim ini Meski begitu Salah tetap bersyukur masih bisa produktif membobel kawang lawan Dia turut mengungkapkan satu momen spesial di musim ini bersama Sadio Mane dan kawan-kawan Salah menyebut gol kemenangan Liverpool oleh Alisson Becker Gegawang West Bromwich Albion menjadi momen terbaiknya di musim ini Gol tersebut diakuinya membawa The Reds lolos ke Liga Champions musim depan Alaba hingkan dari Bayern München bukan karena uang Alaba mengakhiri masa baktinya selama 13 musim di Bayern München Ia memutuskan tak memperpanjang kontraknya di Allianz Stadium yang habis pada Juni tahun 2021 Alaba kemudian memutuskan untuk bergabung ke Real Madrid Masalah gaji disebut menjadi sebab utama upaya Bayern München mempertahankan Alaba tak membuahkan hasil Akibat hal ini Alaba dan agenya Pini Zahwi sempat dikecam Oleh mantan Presiden Bayern München Uli Honest Ia menyebut biar Alaba mata duitan Ayah Alaba Giorgi Alba berusaha meluruskan soal tudingan buruk tersebut Ia menegaskan Alaba Hengkang dari Bayern München bukan soal uang Melainkan karena ingin mencari tantangan baru Chelsea dikabarkan akan lepas Hakim Ziyech, dua klub Italia peminatnya Selama di Chelsea Ziyech sebenarnya tampil cukup bagus Dia sudah membukukan 60 dan 4 asis dari hasil 38 kali bertanding di semua ajang Ziyech pun menjadi bagian kesuksesan besar Chelsea di musim ini The Blues menjadi juara Liga Champions Kedatangan Thomas Dussel membuat Ziyech terancam disingkirkan dari klub London Utara Ziyech menjadi pilihan kedua setelah Christian Pulisic Oleh karena itu Chelsea dikabarkan mau melepas Ziyech Media Italia Calcio Mersatu mengabarkan bahwa Napoli sudah mengajukan tawaran untuk Ziyech Klub Italia lainnya AC Milan juga sudah mengambil ancang-ancang untuk menggait Ziyech Antonio Conte buka peluang ke Amerika Serikat Conte resmi meninggalkan kursi pelatih kepala Inter pada 27 Mei Pelatih 51 tahun itu mengakhiri kerjasama dengan Nerazzurri yang sudah terjalin sejak tahun 2019 Conte sendiri saat ini masih menikmati waktu liburan selepas angkat koper dari Giuseppe Meazza Meski begitu ex pelatih Juventus tersebut sudah dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa Conte buka suara terkait masa depannya di dunia kepelatian Pria Italia itu membuka peluang untuk menangani klub Amerika Serikat di Major League Soccer Dimana saya melihat diri saya dalam 5 tahun Saya kepingin memiliki pengalaman di luar negeri Mungkin di Amerika Serikat kata Conte kepada Dams Takumi Minamino masih pemain Liverpool Minamino menghabiskan baru kedua musim ini sebagai pemain pinjaman di Southampton Namun masa pinjamannya sudah habiskan sekarang Minamino kembali berstatus sebagai pemain Liverpool Terkini muncul kabar bahwa Southampton ingin memanggil Minamino kembali Kabarnya Liverpool siap melepas Minamino secara permanen asal tawarannya tepat Meski begitu ada juga kemungkinan jargon klub memberinya kesempatan semusim lagi Minamino juga punya kesempatan menentukan masa depannya sendiri Jika dia merasa nyaman di Southampton Mengajukan permintaan transfer ke Liverpool bisa jadi langkah pertama untuk Hengkong Enrique tak khawatir Pedri kelelahan usai diforsir Barcelona Pedri masuk dalam daftar 24 nama pemain Spanyol untuk Piala Eropa 2020 Pedri dipanggil Luis Enrique usai mampu menjadi andalan Barcelona di musim ini Pedri total tampil dalam 52 laga Barcelona di semua ajal dengan torehan 4 gol dan 6 asis Namun di sisi lain hal ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait kebukuran Pedri di Piala Eropa 2020 Minimnya masa istirahat Pedri di Barcelona berpeluang membuatnya datang ke ajang ini dengan kondisi kelelahan Menanggapi kondisi Pedri tersebut Enrique berusaha bersikap tenang Ia yakin mantan pemain Las Palmas ini punya fisik yang prima untuk berlaga di Piala Eropa Jangan salahkan De Gea pertahanan MU yang aslinya lemah De Gea tampil tidak konsisten sepanjang musim kemarin Seolah belum cukup buruk, De Gea juga berperan langsung dalam kegagalan MU menjuarai Liga Eropa Ia gagal menendang penalti penentu MU pun harus puas dengan posisi runner-up Meski begitu, kali ini De Gea mendapatkan pemilaan dari mantan pelatihnya Gabino Rodriguez Gabino adalah pelatih De Gea di timna Spanyol U21 lalu Menurutnya kesulitan De Gea musim kemarin lebih karena barisan back yang rapuh dan karakter tim MU yang lembek Tim Ole sekarang lebih lembek dari Que Movin dan David kesulitan akibat konsekuensi dari rapuhnya pertahanan mereka ujar Gabino ke badan The Suns Batal ke Barcelona, Wits Nadum bakal gabung PSG Kabar Wits Nadum ke PSG ini pertama disampaikan oleh Fabrizio Romano Jurnalis sepak bola Eropa spesialis transfer Ia mengatakan bahwa sekarang Wits Nadum lebih condong bergabung dengan PSG ketimbang Barcelona Romano menegaskan bahwa alasan Wits Nadum membeli PSG adalah karena tawaran gaji yang lebih baik dan rayuan Pochettino dengan proyek juara PSG langsung bergerak cepat untuk menyiapkan tes medis namun Barcelona masih punya peluang untuk membaca transfer ini kembali Jika masih mau mendapatkan Wits Nadum Barcelona harus menyedorkan tawaran baru dengan nilai kontrak yang lebih besar namun hingga kini belum ada pergerakan apapun dari Blaugrano Hakan Kalhanoglu masuk radar Barcelona Barcelona dikabarkan tengah mempertimbangkan peluang merekrut Hakan Kalhanoglu dari AC Milan Nama Kalhanoglu muncul sebagai alternatif transfer Jirgini Wits Nadum yang kian sulit karena gangguan tim lain Saat ini situasi Kalhanoglu masih menggantung kontraknya bakal kadal ruasa di akhir bulan Juni tahun 2021 dan sampai sekarang belum ada kesepakatan kontrak baru Negosiasi Milan dengan Kalhanoglu dikabarkan macet karena masalah gaji karena itu kemungkinan Kalhanoglu meninggalkan Milan semakin besar di akhir musim nanti Kini Kalhanoglu dilirik Barcelona sebagai alternatif tapi masih tergantung pada bagaimana perburuan Wits Nadum Presiden Inter Milan jelaskan alasan kepergian Antonio Conte Conte meninggalkan Inter Milan dengan kesepakatan kedua pihak Keputusan ini mengejutkan mengingat Conte baru saja mempersembahkan trofi Serie A untuk Inter Milan Inter sebenarnya tidak mau melepas Conte apalagi setelah berjuang meraih trofi Serie A Namun kesulitan klub memaksa Presiden Inter Milan Steven Zhang mengambil keputusan sulit Pada akhirnya Zhang hanya bisa menyesali situasi Jika memaksa mempertahankan Conte Inter Milan akan menghadapi masalah yang lebih besar Kami harus mengurangi biaya dan mengontrol resiko Tentunya itu berpengaruh ke strategi di bursa transfer Perbedaan pandangan inilah yang berujung pada perpisahan kata Zhang kepada Gazeta Delosport Wilfried Zaha sangat cocok untuk Arsenal Zaha sekali lagi mencuri perhatian sejumlah klub top setelah tampil api bersama Peles semusim terakhir Kabarnya dia dihargai 40 juta pon sterling Arsenal sendiri sebenarnya sudah berulang kali dihubungkan dengan Zaha beberapa tahun terakhir tapi tidak benar-benar Kini gosip itu kembali hadir dan disuarakan langsung oleh legenda Arsenal Emmanuel Petit Arsenal kembali didesak mempertimbangkan transfer Zaha Pemain seperti Zaha diakini akan sangat cocok untuk The Gunners Dia punya karakter tangguh dan terkadang memang perlu mengontrol emosinya Tapi dia adalah pemain yang tepat dibutuhkan Arsenal Ucar Petit dikutip dari Goal Uji coba Inggris versus Rumania Penalti Rashford menangkan The Three Lions Bermain di Riverside Stadium Inggris hampir saja kebobolan goal cepat di menit ke-3 Saat Dennis Alibeck mendapatkan crossing dari Andre Ivan Namun penyelesaian masih melebar Di bebak kedua tendangan Voli Calvert-Lewin di menit ke-47 Brasilis selamatkan Nita Romania membalas dengan dua peluang Inggris mendapatkan penalti di menit ke-47 Usai Tiberiu Kapusa melanggar Grilis di kotak terlarang Rashford maju sebagai penanda dan sukses menjalankan tugasnya Inggris berusaha mencari goal kedua setelahnya Namun hingga peluang panjang Skor 1-0 untuk Inggris tetap tak berubah Belanda versus Georgia The Orange menang 3-0 Dalam pertandingan di The Glorious Vestay Belanda sudah membuka keunggulan pada menit ke-10 Mepis Depayang membawa Belanda memimpin lewat sebuah eksekusi penalti Belanda baru menambah goal pada menit ke-55 Wout Weghorst menerima umpan terobosan dari Depay Dan menaklukkan Lorien untuk mencetak goal pertamanya bagi timnas Belanda Ryan Gravenberts kemudian memantapkan kemenangan Belanda dengan mencetak goal pada menit ke-76 The Orange menang dengan skor The Orange menang dengan skor meyakinkan 3-0 Bagi Belanda ini jadilah kauji coba terakhir sebelum tampil di Piala Eropa 2020 Timnas Jerman Juara Piala Eropa U21 Setelah kalahkan Portugal Timnas Jerman keluar sebagai juara Piala Eropa U21 Yang diadakan di Stosis Sportspark Slovenia Jerman U21 mendapatkan gelar ini Setelah meraih kemenangan 1-0 atas Portugal Keseluruhan laga berjalan dengan ketat Kemudian tim mendapatkan banyak peluang untuk mencetak goal Namun akurasi menjadi pembeda yang signifikan Babak pertama berakhir dengan skor imbang tanpa goal Jerman U21 mendapat goal yang diinginkan pada Merit ke-49 Berkat Lukas Nemeka yang mencetak goal Memanfaatkan umpan dari Riedel Baku Sampai peluit tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan Tidak ada goal tambahan yang tercipta Menang 1-0 Jerman sah menjadi juara Euro U21 Sergio Busquets Positif COVID-19 Timnas Spanyol mendapat kabar buruk jelang Piala Eropa 2020 Gelendang andalan mereka Sergio Busquets Mendapatkan hasil tes positif COVID-19 Hasil tes ini membuat pemain Barcelona itu harus menjalani prosedur isolasi mandiri Pemain dan staff lain di dalam skuad Luis Hendrique mendapatkan hasil tes negatif Sesuai dengan protokol yang ditetapkan UFA Busquets meninggalkan kamp pelatihan timnas Spanyol Seluruh pihak yang termasuk dalam kontak rat menjalani isolasi mandiri Hasil tes ini membuat skuad senior timnas Spanyol tidak akan bertanding kontra Lituania pada hari Rabu Laga itu akan diikuti oleh pemain-pemain U21 Tentu arahan Luis de la Funte Pasalnya yang memilih adalah sesama pemain Ia pun juga senang karena nantinya ia akan bisa memamerkan trofi ini pada anak-anaknya Sementara itu Will Foden merebut penghargaan pemain muda terbaik PFE Foden yang masih berusia 21 tahun tampil sensasional dengan torehan 13 bro dan 7 asis untuk Manchester City di acang domestik musim lalu Masih Miliano Allegri terlibat kasus pencucian uang Kembalinya Masih Miliano Allegri ke Juventus diselimuti oleh rumor tak sedap yang beredar dari luar lapangan Mereka melaporkan kalau namanya masuk dalam investigasi pencucian uang yang sedang dilakukan organisasi finansial bernama Bank Italia Bank Italia menghendus transaksi pencucian yang dilakukan oleh Allegri Mereka mendapati kalau Allegri menghabiskan uang senilai lebih dari 350 ribu euro di dua kasilo yang berbeda Secara khusus kasus ini merupakan bagian dari investigasi yang dilakukan terhadap perusahaan Malta Perusahaan itu diselidiki atas penipuan penghindaran dan terkait dengan organisasi kriminal bernama Andrangheta Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe